Oke, Assalamualaikum Kembali lagi di Matkim Privat Kali ini kita membahas PAS Kimia 1 Part 3 ya Yang belum menyimak, part 1 dan part 2 Silahkan, sekarang kita nomor 26 Halogen yang berperan mencegah penyakit gondok Adalah iodin ya Ya, terdapat dalam garam Kalian pasti tahu Amoniak merupakan senyawa nitrogen Yang dibuat dari reaksi Antara gas nitrogen Dan gas hidrogen Melalui proses apa? Pembuatan amoniak Pembuatan amoniak itu apa deh? Ada yang tahu? Ya, betul Dia adalah Haberbos Kalau kontak itu pembuatan asam sulfat Bilik timbal juga menggunakan Untuk menghasilkan asam sulfat Frush itu adalah belerang Iya, oke Next, kita masuk ke nomor 28 Reaksi yang berlangsung spontan Oke Kalau kalian ketemu soal nomor 28 Kayak gini Langkahnya Easy banget nih Kalau yang spontan Kalian hafalkan saja Golongan 7 ya Ini kita lagi bermain golongan 7 Atau halogen F-C-L-B-R-I Ya Nanti caranya Unsur bebas itu harus diatasnya ion Unsur bebas atau X2 Itu harus diatasnya ion Ionnya X-min Ya Di dalam satu golongan ini Artinya unsur bebas ini bisa mendesak ion Ya Oke Yuk Kita coba Yang dilihat hanya sisi reaktan saja ya guys Sisi produk gak usah kita lihat Di sini unsur bebasnya adalah I Ionnya itu adalah Cl-min Nah, kita lihat Apakah I diatasnya Cl-min? Salah ya I di bawahnya Cl Maka ini tidak spontan ya Next Apakah Br2 Unsur bebasnya adalah Br2 Apakah Br diatasnya Cl? Apakah Br diatasnya Cl? Salah ya Tidak spontan I dengan Br-min Apakah I2 berada Atau I berada diatasnya Br? I berada di bawahnya Br? Salah juga Tidak spontan Apakah F diatasnya Cl? Oke ya F diatasnya Cl Maka ini spontan Begitu guys Cara gampangnya Oke Next Kita lanjut ke soal nomor 29 Gas oksigen di laboratorium Dibuat melalui reaksi apa? Nah ini hafalan ya Oksigen dibuat melalui Pemanasan kalium klorat padat Nomor 30 Unsur-unsur golongan alkali Disusun dengan meningkatkan nomor atom Nomor atom meningkat Itu adalah atas ke bawah ya Berarti maksudnya ini adalah Lina K R B C S Dari atas ke bawah Sifat golongan alkali yang betul Reduktor Ini R Saya bermain yang kayak gini ya guys Nah ini adalah singkatannya Ini adalah kuadran 1 Adalah sifat-sifat kimia Yang berasal dari Awalan huruf vokal Ya Sedangkan kuadran 3 Adalah sifat-sifat Unsur Yang diawali dengan huruf Konsonan Oke ya guys Vokal siapa aja? Energi Energi Ionisasi Afinitas Elektron Atau elektro Negativitas Gitu ya Atau ada lagi disini Ada oksidator Ya Inilah sifat Kuadran 1 Caranya membaca Dalam satu golongan Semakin ke atas Semakin besar Semakin ke bawah Semakin kecil Dalam satu berada Semakin ke kanan Semakin besar Semakin ke kiri Semakin kecil Gitu guys Ya Sekarang kita lihat Reduktor Dia adalah konsonan Berarti masuk ke Kuadran 3 Ya Disini ada konsonan Reduktor Caranya membaca Semakin ke bawah Dalam satu golongan Semakin besar Semakin ke kiri Dalam satu periode Semakin besar Ya Maka dari atas ke bawah Semakin besar Nah Apakah N A Lebih kuat Daripada K N A itu Di atasnya K Harusnya K Lebih besar daripada N A Karena semakin ke bawah Semakin besar Berarti salah ya Next Sifat basah B Konsonan juga kan B masuk disini Konsonan Diawali dengan konsonan Semakin ke bawah Sifat basahnya Semakin kuat Apakah N A Lebih basah Daripada R B Salah R B lebih di bawah R B lebih basah Daripada N A Salah ya Energi potensial Energi potensial Itu hubungannya Dengan reduksi Yang mengalami reduksi Itu disebut Oksidator Nah ini berarti Bermain vokal Semakin ke bawah Itu sifatnya Semakin kecil Ya Kak dimana Ini Kak Oke ya N A dimana Ini N A Semakin ke bawah Oksidator Semakin kuat ya Energi potensial Itu adalah N 0 Ya Ya Reduksi Berarti yang mengalami reduksi Disebut oksidator Apakah Kak Lebih kecil Daripada N A Semakin ke bawah Semakin kecil Betul ya Kak di bawahnya N A Berarti Kak Lebih kecil Atau Oksidatornya Lebih lemah Daripada N A Begitu guys Maka jawaban yang paling tepat Itu adalah C Ya Next kita masuk ke soal Nomor 31 Elektrolisis larutan Yang menghasilkan Logam alkali Ya Elektrolisis larutan Yang menghasilkan Logam alkali Logam alkali Atau Golongan 1A Atau Alkali tanah Alkali tanah Itu adalah Golongan 2A Ini akan dapat Dihasilkan Jika yang Dielektrolisis Dalam bentuk Leburan Gitu ya Atau Nama lainnya Adalah Lelehan Jadi kalau Larutan itu Tidak bisa Guys Salah 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 Ya Nah ini Leburan Nah dia Bisa menghasilkan Logam Tapi logamnya Aluminium Aluminium itu Bukan gulungan Alkali Nah ini Jawabannya Leburan Ini menghasilkan Logam N A Ya Atau yang sering disebut Ini adalah Proses Daun Oke Jawabannya Adalah E Oke lanjut ya Kita masuk ke soal Nomor 32 Sifat unsur alkali Dibandingkan dengan Sifat Alkali tanah Yang seperiode Ya kita lihat Seperiode Seperiode itu Artinya ini ya Alkali Dibandingkan Alkali tanah Alkali berarti Golungan yang berada Di kirinya Dari alkali tanah Ya Energi ionisasi E Vokal Ya Vokal itu berarti Masuk ke kuadran 1 Semakin ke kiri Semakin kecil Berarti Golungan 1 EI nya Lebih kecil Daripada golungan 2 Nah tapi ternyata EI nya lebih besar Salah Ya Next Jari-jari J Disini konsonan Jari-jari Semakin ke kiri Semakin besar Artinya Golungan 1 Jari-jarinya Lebih besar Daripada golungan 2 Ternyata Jari-jarinya Lebih kecil Salah juga Ya Sifat basa Oke B Itu dalam konsonan Berarti masuk Kekuadran 3 Lagi Semakin ke kiri Basanya Semakin besar Ya Maka golungan 1 Lebih basa Daripada golungan 2 Ternyata Golungan 1 Basanya Lebih lemah Salah lagi Next Elektronegativitas Itu masuk ke Kuadran 1 Vokal Semakin ke kiri Semakin kecil Apakah golungan 1 Elektronegativitasnya Lebih besar Salah ya Harusnya Semakin kecil Salah lagi Berarti jawabannya Adalah E Kita lihat Reduktor Reduktor Masuk ke Kuadran 3 Eh Iya 3 ini ya Semakin ke kiri Semakin besar Golungan 1 Reduktornya Lebih besar Daripada golungan 2 Oke Jawabannya E ya Next Masuk ke nomor 33 Pernyataan yang tepat Tentang pembuatan Logam alkali Secara elektrolisis Kita ingat ya Alkali maupun Alkali tanah Elektrolisisnya Harus menggunakan Leburan Ya Atau lelehan Dibuat dari larutan Salah ya Digunakan Katoda karbon Dan anodensis besi Ini Tidak mempengaruhi Ion logam alkali Mengalami reduksi Betul ya Alkali mengalami reduksi Jadi Jadi reaksinya Kayak gini ya NaCl Itu akan menghasilkan Na plus Dan Cl min Ini dalam keadaan Lelehan Ya Nanti yang dikatode nih Na nya Bereaksi dikatode Na plus nya Akan tereduksi Menjadi Na Ya Jadi Na dihasilkan pada Katode Mengalami reduksi Gitu ya Next Nomor 34 Logam natrium Dimasukkan ke dalam air Akan melepaskan Kalor Dan terjadi reaksi Kalor nya itu Dalam bentuk H2 Nah ini H2 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 Berarti ini salah Ya Dan menghasilkan Sifat basah Salah Salah Basah itu ini ya N-A-O-H Oke Jawabannya adalah C Ya guys Next Kita masuk ke nomor 35 Pasangan garam alkali tanah Yang menyebabkan Kesadahan sementara Kesadahan sementara Itu adalah Air yang mengandung C-A sama M-G Ya Saya jelaskan Kesadahan sementara Itu contohnya adalah Langsung aja di jawabannya ya Jawabannya ini C-A-H-C-O-3-2 Kalsium Bikarbonat Sama Magnesium Bikarbonat Inilah contoh Kesadahan sementara Berarti saya akan menjelaskan Yang kesadahan tetap ya Kalau yang kesadahan tetap Kesadahan tetap Berarti air sadah Yang mengandung Terlalu banyak C-A-C-L-2 Atau M-G-C-L-2 Atau C-A-S-O-4 Atau M-G-S-O-4 Inilah air sadah tetap Paham ya guys Next kita masuk ke soal Nomor 36 Di antara Senyawa berikut Yang dapat dipakai Sebagai obat Pencuci perut Jawabannya adalah Magnesium Heptahidrat ya Nomor 37 Mineral Mineral di bawah ini Yang mengandung Unsur Aluminium Aluminium itu Terkandung di mana Di bauksit Sama kriolit ya Ada enggak Oh iya jawabannya E Next kita masuk ke Nomor 38 Sifat unsur Periode 3 Periode 3 itu Hapalannya gimana guys Na Mu Ali Sing Paling Seksi Calon artis Gitu sih Kalau mbak ya Na sama Mg Ini sifatnya basah Aluminium Itu adalah Amfoter Silikon sampai CL Ini adalah Asam Ya Na Mu Ali Sing Paling Seksi Calon artis Ya N-A-M-G-A-L Ini adalah Logam Silikon Ini adalah Metaloid Sedangkan P hingga CL Ini non-logam Argon Lebih tepatnya Adalah Gas Ya Manakah yang Merupakan sifat Periode 3 Tidak Kecuali Apakah basahnya Semakin berkurang Semakin kesana Semakin asam Apakah asamnya Semakin bertambah Betul Semakin kesana Semakin asam Apakah logamnya Bertambah No Semakin ke kanan Semakin bersifat Non-logam Dan gas Maka Pernyataan yang Salah Jawabannya Sifat logam Bertambah Salah Ini Oke ya guys Nomor 39 Kita lihat lagi Sifat yang tadi ya Adik bisa lihat Manakah yang Sifatnya Asam Ya Kecuali Na sama Mg Karena Na sama Mg Itu basah Berarti Ini no Ini no Oke guys Maka jawabannya 2 3 4 D 40 Diketahui Beberapa sifat Berikut Yang merupakan Sifat unsur Transisi Transisi itu Sudah masuk Kegolongan B Apakah logamnya Kuat Betul Transisi itu Kebanyakan Bersifat logam Titik Didinya rendah Karena dia logam Maka titik Didinya itu Tinggi Mempunyai beberapa Bilangan oksidasi Betul sekali Berarti yang ada 1 sama 3 nya Yang lebih utama 1 3 1 3 Berarti ini salah Ini berarti salah Ini salah Next Senyawanya Umumnya berwarna Ini sebenarnya Benar sih Membentuk senyawa kompleks Ini pasti ya Ini adalah sifat utamanya Transisi 1 3 5 Mana guys 1 3 5 1 3 Nah Sapa Ya Maka jawabannya adalah Yang paling tepat C 1 3 4 5 Ya Umumnya berwarna Kenapa berwarna Karena ada orbital tunggal Ya Pada Subkulit D Next Nomor 41 Suatu unsur transisi Memiliki konfigurasi Sebagai berikut Transisi elektron valensinya Itu pada orbital D Dan S Ya Atau Subkulit D Dan S 5 Ditambah 2 Itu 7 Maka ini termasuk 7B Ya Karena dia 7B Maka biloks yang tertingginya Adalah Plus 7 Oke Langsung Nama senyawa kompleks Berikut ya Kalau penamaan nama Kita pakai Liganya dulu Ini adalah amin Aminnya ada 6 Berarti Hexaamin Oke Ini semuanya benar ya Hexaamin Ini CL Namanya anion ya CL itu negatif 1 Negatif 1 Kalikan 3 Itu negatif 3 Maka senyawa kompleks Senyawa muatannya Positif 3 Karena senyawa kompleks Bermuatan positif Maka nanti Intinya Menggunakan Nama Indonesia Ya Kalau ternyata ini Bermuatan negatif Nanti intinya Menggunakan nama Latin Ya Karena Indonesia Berarti kobalt Bukan kobaltab Ya Salah Oke Ini semuanya masih bisa Yuk NH3 Itu adalah Ligan Nol ya Biloksnya nol Maka nol CO nya tidak tahu Nah X ditambah nol Itu hasilnya plus 3 Maka biloksnya X berapa? 3 Berarti kobalt 3 Ya Hexaamin Kobalt 3 Klorida Ya Jawabannya adalah B Untuk anion Tidak butuh Pakai monoditri Monoditri Itu dipakai Hanya untuk Ligan Jadi jangan Tri Klorida Tetap Klorida Saja Oke ya guys Jawabannya adalah B Next Kita masuk ke soal terakhir Nomor 43 Nomor 44 Tidak akan saya bahas Karena sudah tahun ini Tidak ada Z radioaktif Nomor 43 Muatan ion komplek Yang terdiri dari atom pusatnya Fe3 plus Saya buat disini Pusatnya Fe Ada ligan NH3 nya Itu ada 4 Dan CN nya Itu ada 2 Muatan ion kompleknya Berapa? Gitu ya Ini berapa ini Muatan kompleknya? Fe nya itu plus 3 NH3 itu Biloksnya 0 CN itu negatif 1 Negatif 1 Kalikan 2 Itu negatif 2 3 Ditambah 0 Ditambah min 2 Itu berapa? Ya plus 1 ya Maka muatan kompleknya Adalah Plus 1 Oke guys Semoga bermanfaat Dan kalian bisa Mengerjakan PAS kimia Semangat Assalamualaikum